Gadis ini tiba-tiba saja terkejut Karena tiba-tiba saja ranjang barunya yang seharga 2 dolar mulai menari Dan pada detik selanjutnya Keempat kaki ranjang itu semakin lama semakin memanjang Ranjang segera mengangkatnya ke langit-langit Gadis itu gemetar dan ketakutan Ia menyaksikan tanpa daya Ketika kepala ranjang diputar ke arah jendela Lalu ranjang membawanya Dan mendobrak kaca anti peluru Ia pikir ia didobrak akan menjadi peti Tapi ia tidak menyangka kaki ranjang akan terus memanjang Menuruni gedung tinggi itu Ia tumbuh hingga 2 meter dalam sekejap Ia mendarat dengan kuat Menunggu hingga berhasil membawa gadis itu ke luar rumah Ia mengambil langkah dengan sangat luas Dan ia membawa gadis itu berjalan-jalan di kota Ia memperingatkan ranjang agar tidak menerobos lampu merah Tapi dia diabaikan oleh tempat tidur besar itu Ia menghindari mobil melaju dengan sempurna Gadis itu pun merasa lega Ia pun menikmati keindahan jalanan Tak lama kemudian Mereka sampai di dermaga di tepi laut Ranjang besar melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar Lalu ia mendorong dengan lembut Ia membawa gadis itu dan melompat ke laut Detik berikutnya Keempat kakinya yang panjang meluncur dengan putus asa ke belakang Dia berenang dengan cepat ke kedalaman lautan Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat Dia melihat hiu tak terhitung jumlahnya Melompat liar di sekitar tempat tidur Tunggu dia melihat kekejauhan Ada menara dengan cahaya yang sangat indah Tidak butuh lama tempat tidur besar itu mendarat di pulau Ia pun membawa babinya ke dalam menara Ia sangat mengenal pemandangan di sini Setiap item begitu ajaib Tapi gadis itu baru saja naik ke atas Ada seorang pria asin dengan tanduk di depan matanya Kria itu suka menghilang-hilang Dan baru saja ia muncul dari dalam lemari Ia mengklaim bahwa ia adalah teman baik ayah gadis itu Ketika dia mendengar bahwa ayah gadis itu meninggal Secara tak terduga beberapa hari yang lalu Orang aneh itu tiba-tiba memiliki ide yang berani Kemudian dia mendorong gadis itu Untuk menemukan mutiara harapan Sehingga dia dapat melihat ayahnya dalam mimpinya setiap hari Gadis itu pun langsung setuju tanpa berfikir Tapi sekarang hal pertama yang mereka harus lakukan Adalah menemukan peta mimpi Jadi orang aneh itu membawa gadis itu kembali ke dunia nyata Dia menyuruhnya mencari cara untuk mengambil peta itu Kemudian dia mendorong gadis itu dari gedung setinggi 100 meter Gadis itu pun terbangun dalam sekejap Sekarang dia akan menghadapi ujian yang sangat berat Karena dia tinggal bersama ayahnya Dia tidak pernah pergi ke sekolah Hari ini adalah hari pertamanya sekolah Dia merasa sangat asing Dan tahan terhadap lingkungan sekolah Fikiran gadis itu penuh dengan keinginan Untuk segera bertemu ayahnya Akhirnya ia menunggu sampai malam Dia memasuki mimpi lagi Dia melihat babinya memeriksa kotak gardus Dan dia mengeluarkan sebuah peta Gadis itu tiba-tiba terbangun Dia menemukan peta mimpi yang ditinggalkan oleh ayahnya Kemudian dia menyiapkan barang-barang di daftar Dia membawa semuanya ke penjual sekolah Setelah dia memasang tempat tidur gantung Dia tidak sabar untuk tertidur Tidak lama kemudian ia bertemu dengan orang aneh itu lagi Di bawah serangan cengkel gadis itu Pria asing itu setuju untuk membawanya Dalam perjalanan penuh petualangan Selama kemudian mereka melewati pintu pertama Ini adalah impian seorang wanita Sekelilingnya sangat cantik Wanita adalah putri di lantai dansa Tapi ketika orang aneh itu menari bersamanya Petugas polisi dalam mimpinya tiba-tiba muncul dari belakangnya Ternyata orang aneh itu adalah penjahat yang dicari di sini Tapi saat polisi menangkap seseorang Seekor gurita raksasa muncul di atas Mereka pun mengambil kesempatan ini Orang aneh itu mengangkat gadis itu dan melarikan diri Kemudian keduanya datang di sebuah kota kaca Mereka pun bernafas dengan lega Gadis itu pun tiba-tiba saja terbangun Ternyata rahasia dia tidur di ruang bawah tanah telah ketahuan Dia pun tetap mencari kesempatan baru untuk masuk ke dalam mimpi Kali ini pintu masuknya sangat istimewa Lanjut part 2